Apa masalahnya Melani? Masalahnya kalo aku itu kan kita sama-sama kena kamera wartawan ya kan Ya pastinya dong kalo orang tuh dulunya pernah jerawatan dong Pasti yang namanya ngilangin scars atau sebutannya adalah sekarang aku tuh manggilnya bukan Bopeng Kalo Bopeng tuh kayaknya terlalu nista gitu ya, boba dan boti Bahwa sekarang sebetulnya kalo lu mau pinter, lu mau sukses itu masalah mau apa gak mau, bener gak? Bener Karena semuanya ada disini, lu gak bisa konten lu bisa belajar Lu gak bisa bahasa Inggris lu bisa belajar Ada disini Nah ya jangan, emeng kinggu lu dulu Karena kan kita jarang dapet pasien yang real ya bisa cerita ya Setelah diangkat rahim kayak gimana efeknya kulitnya Melani Lu pernah ngendos suatu produk Iya Dan menurut gue produk tersebut itu ada yang kurang pas sih menurut gue sih Apa? Sebenernya kalo punya keberanian pengennya payudara Tapi gak usah lah payudara masih bisa pake, apa namanya pusabra misalnya gitu Oh itu asli? Asli katanya gue, emang kenapa sih? Tidak banget Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semisketsa Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show Ngapain sih kamu ngeliat-liat? Waduk Rasanya aslinya glowing banget ya Emang kenapa? Glowing banget kayak keramik baru Sumpah Bagus tau gak kayak di kamera wartawan Karena kan keciduk kan Iya Iya lagi Iya lagi Tapi gak aslinya Ah ini filter kali Ini filter kali Enggak itu kan gue sudah jelasin Udah dijelasin Iya Kan Kayak Labungan antara energi matahari Bener Kamera yang jelek Iya Dan sudut dari bawah Angle mempengaruhi Terpancar kejelekanku pada hari itu Padahal aslinya enggak loh temen-temen Aslinya kayak gimana aslinya? Kayak tau aktor korea Yang mana? Kim So Un Adeknya Park Bi Hun Tau? Itu mirip banget loh Terima kasih Tapi aku pengen tanya dulu Itu kok ganteng Suami lu itu kayak siapa? Oh Allah Masa gak tau Siapa? Kim Jong Aduh takut Takutnya kalo yang itu ya Karena itu jadi pembanding Lu ngatain gue itu muji gue Enggak 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 Tapi laki aku emang mirip Kim Jong Un Kalo potongan rambutnya kayak gitu Kalo yang sekarang lebih mirip Ateng Tapi bener Udah kerja Iya iya dok Tapi bener loh aslinya glowing loh Kerja 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 Kita cari duit Kita cari duit sekarang Siap siap Ini pasien sekarang itu Pasien kedua Pasien kedua Ini mirip banget sama dokter Hah? Kenapa? Laki-laki Hah? Nah ini sih laki-laki ya Tapi gak tau lah Nanti kita tanya ya Jenis kelaminnya Tapi ini mirip sama dokter Dia pernah jadi korban kamera wartawan Tau dong Cewek setelah gue Itu cewek Iya Dan ntar kita uji ya Kita uji emisi ya Langsung panggil aja ya dok ya Dia udah bayar mahal loh untuk booking dokter hari ini Oh iya? Siapa? Iya Mau tau? Udah tau lah Kak Melanie Ricardo Ya aku panggil dulu ya Oke? Iya 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 boleh 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 Kepada ibu Melanie Ricardo Halo Iya Iya Aku udah sampe bilangin dokter Richard Iya Bilangin di apartemennya Iya Ini di apartemen di lobinya Ya tau lah Iya Dekat pasar gemerong kan Kayaknya biarin aja mereka berdua kayak Maaf mbak mau lagi syuting Aku artis Artis Artis? Iya Masa gak tau? Elisugigi Elisugigi udah potong lagi Eh ya ampun Tempensi nasib semenang juga Halo Mantan-mantan Korban Kamerawannya Oh oh Penyintas ya Lu ini kan Batch Abis gue Abis lu Lu tuh awal banget Lu tuh ke pamukas ya Kamu gak kena ya? Lu ketan pertama Iya emang gak mungkin kena Belum artis Iya lagi Makin jadi artis Makin banyak aja Yang pengen nyerang kita Bener kan dok? Ya Allah Ya ampun apa kabar Kamerani Selamat datang di podcast aku ya Salah kak Salah Selamat kamerani Sehat sayangku Jadi ada apa maksud kedatangan bapak sih? Hei Apalagi yang mau diangkat Bener Apalagi Apalagi yang mau dirubah Yang mau diangkat selain rahim Derajat keluarga Nah kita tutup aja makteknya yuk Sisa aja mengangkat derajat keluarganya Hati-hati loh Berduaan mulutnya cinlok loh Iya pasti lah Ini aja mau dipecat loh sumpah Kita tuh sudah cari dari awal tuh Susternya itu berpenampilan menarik Seksi gitu ya Ini kok Dok kurang seksi Ini cantik Cuma agak kempes Tenang Nanti kamu ngetop dikit pasti Klinik Korea mau endorse gitu Iya Tapi tolong bawa ini ya Bawa tim ya Iya Ada ridernya ya Oh barter konten size Aduh semarak ya di dokter Richard ya Merani apa yang bisa saya bantu Gue kan emang sering konsultasi sama dokter ya kan Ya ini pasien ku nih Oh iya Cuma belum biaya ya say Soalnya masalah nanggung coy Masalah rumah tangganya maksudnya Gila-gila yang dokter Tapi mau dong Kalo bayarannya sesuai Gak Serius Cerai dulu sudah dipilih Gila lagi cerai dulu Kalo worth it bayaran Tapi kemarin gak sudah daftarin ya Apa tuh Bendaftar kemana dokter Sekolah anak gue Beneran Dia bilang kalo bayarannya worth it Mau gak disuruh cerai Ya enggak lah gue kan udah banyak duit Iya Banyak duit masih aja mau dendam broadcast Oh teman Bartannya krim malem Atau serum glowing Tapi dia bayang loh Gue tuh selalu dikirimin sama dia Dia bilang posting boleh Gak posting boleh Dia tuh baik loh Oh iya dikirimin apa kak Krim-krim mah Cuma udah pas nyampe Yang udah expired Cuma gue langkain dulu Coy Takutnya santet ya Apa masalahnya Melanie Masalahnya kalo aku itu kan Kita sama-sama kena Kamera wartawan Ya kan Ya pastinya dong Kalo orang tuh dulunya pernah jerawatan Dok Pasti yang namanya ngilangin scars Atau sebutannya adalah Sekarang aku tuh manggilnya bukan bopeng Kalo bopeng tuh kayaknya terlalu nista gitu ya Boba dan boti Oh iya Bopeng banget Jadi scars yang dalam sama boti tuh bopeng tipis-tipis Woti ya Tapi dulunya jerawatan dari kapan sih? Aku tuh emang genetik jerawatan dok Jadi aku tuh dari SMP tuh udah jerawatan Jadi kalo orang bilang kayaknya Makan coklat bikin jerawatan Dia tuh cinta bikin jerawatan Gak ngaruh say Gak ngaruh Makan apa aja juga jerawatan Makan temen Makan rezeki temen Makan temen Jerawatan Pantesan jerawatan Kalo begitu caranya Iya Jadi emang kayaknya it's genetik deh Dari sebelum jadi artis ya Ini membuktikan bahwa kalo mau jadi artis Jerawatan juga gak masalah ya Justru kalo back then ya Kan aku duluan Diantara kita bertiga kan aku duluan jadi artis ya Iya Tapi lu lebih cepet viral Lu belum diterima Sorry pun Aku mau no-opin temen-temen Tapi kalo sekarang tuh Dengan adaya tiktok menurut gue Orang tuh semua punya tempat Bener gak dok? Yang jerawatan Yang bopengan Mohon maaf ya disabilitas Semuanya punya tempat Untuk bisa berkarya Tapi dulu era gue 90-an mulai itu dok Susah banget Bahkan cantik pun kalo lo Sorry ya Kulitnya gelap Lo rambutnya keriting Atau lo agak Sorry ya Agak big size Itu bener-bener mereka punya pattern Bagaimana perempuan yang cantik Yang bisa masuk TV Gitu loh Nah kok lu bisa kayak gitu Semuanya disebut tadi itu ada di lu Aku kecualian Kenapa? Nah ini seneng gue ya Kenapa lu bisa? Kenapa gue bisa? Karena menurut gue gue tuh Perempuan Dengan baterai Yang ibaratnya Gak pernah limitnya Gak pernah drop Jadi artinya Udah ditolak berpuluh juta kali casting Gue tuh sering banget ditolak gitu ya dok Tapi maju terus pada mundur Mungkin kalo bahasanya adalah grit ya Tahan Ketahanan gitu Mungkin kalo back down gue tuh berhenti Ya pasti gue sekarang sih Sebetulnya udah gak jadi artis Jadi apa? Security dong Tapi kalo talenta lu dari dulu atau? Iya Dari gue kecil Gue tuh memang Misalnya orang dari dulu kan kecil Orang kan gak tau youtuber ya Bo gak tau podcaster gitu Sekarang kayak everybody anak-anak kecil Pengen jadi youtuber Atau lintar Apa gini gitu kan Tapi back down tuh gue kalo ditanya Pengen jadi apa? Dokter dulu kan pasti Terus insinyur Apalagi sih polisi Tapi dari kecil gue tuh selalu bilang Gue tuh pengen masuk TV Pengen jadi artis Karena lu tau lu gak pinter ya Soalnya kalo orang pinter Terus jadi dukun Ya guna-guna coy Tapi menuruskan ya Saya tuh cumulat loh Hukum Internasional Keren banget Tapi ijazahnya gak pernah pake dok Karena Jurusan apa? Hukum Internasional Oh bukan berkasih rambutan Gak dong Gak semua Orang Batak itu Jadi supir metromini Ada juga jadi keneknya Itu yang belum ngasih Aman kalo yang ngomong orang Batak Kalo Cina jangan Jadi lu pak Pokoknya jadi artis tuh Karena talentanya Dan karena keuletannya Itu kedua menurut gue Yang pertama menurut gue Favor of God Perkenanan Tuhan Dan pertolongan Tuhan Karena walaupun ini Saya tau ini bukan Daniel Mananta Haleluya saudara-saudara Bukan Daniel tetangga saya Tapi kalo orang bilang Kenapa saya bisa bertahan Sampai sekarang jadi artis Udah cukup lama Dari punya radio Terbanting-banting Sampai sekarang gitu Ya menurut aku yang pertama Ya favor of God Perkenanan Tuhan Oke tapi lu bersyukur gak sih Dibalikkan Kan kebanyakan orang kan Kalo mau jadi artis kan Fisik harus menarik ya Ya Berapa penampilan menarik Itu kayak nomor satu ya Kita ngomong ya Mungkin kalo di tiktok kan Ada banyak ya Tapi kan kalo kita ngomong dunia Perartisan Ini kan butuh Konsistensi jangka panjang Betul Dan Melanie Riccardo ini kan Sudah terbukti Panjang banget Kayak gitu kan Siapa yang meragukan lagi Anda seorang artis Kayak gitu kan Artinya kan Gue dupa mau tanya apa Dok Gue juga suka gitu Gue juga suka gitu Tenang Karena so many things Harus gini Harus ngeposting jam segini Abis ini tamu siapa Abis itu Anjir gue bener Mikirin S.O.W mu Banyakan viral sumpah Ya Allah Jadi maksudnya kayak gini Lu kan beruntung gak sih Ngerasa Karena kayak gini Kalo cantik kan Kita gak mengasah talenta kita Ya jadinya Gak juga Ini stereotype yang salah Dulu orang berfikirnya Kalo cantik itu Berarti gak pintar gak juga Banyak contohnya adalah My good friend Luna Maya Luna tuh Cosok yang cantik Dan juga sangat pintar Kenapa gue bilang Karena dia tuh pernah terpuruk dulu Dengan yaudahlah kasus yang cukup besar Dan liat betapa Berapa banyak orang yang Ibaratnya Hidup tuh Ibaratnya Bikin lo down Dan lo bisa bangkit lagi Dan balik lagi Punya bisnis Sampai sekarang Dan balik lagi Produk-produk kayak Dior segala macam Bisa pake dia lagi Artinya kan Bukan cuma cantik Tapi memang kadang-kadang Orang tuh bukan cuma Looknya aja Tapi juga ada yang looknya oke Dalamnya juga pintar Gitu Sekarang kita pangginkan Luna Maya Orang jelet juga membutuhi pintar Orang jelet juga ada yang bego Jangan salah Itu yang lebih sinyal sih sebenernya Udah jelet bego pula Tapi aku percaya gak Bahwa sekarang sebetulnya Kalo lo mau pintar Lo mau sukses Itu masalah mau apa gak mau Bener gak? Bener Karena semuanya ada disini Lo gak bisa konten Lo bisa belajar Lo gak bisa bahasa Inggris Lo bisa belajar Ada disini Eh jangan Emang ada sih semua disini Iya kan Masalahnya lo mau apa enggak Bener Konsisten apa enggak Betul Jadi jerawatan sambil umur berapa? Sampai sekarang kalo masih suka jerawatan Oh sampe sekarang masih suka jerawatan Iya Sekarang tertolong dengan diangkat rahim ya Karena kan hormonnya Udah kemana tuh aku disuntikin hormon Lo udah kapan sih diangkat rahim? Gue diangkat rahim itu setahun lebih Sekarang Rahimnya diangkat jadi manajer toko ke kepala cabang Jadi kepala cabang ya Shay Pake seragam dong tuh rahim gue Saya nanya kan dok Saya gak tau Rahimnya Rahimnya kenapa diangkat apa? Apa nih? Kenapa dulu deh aku pengen tau Karena aku itu ada endometriosis Jadi aku tuh penebalan dinding rahim Jadi setiap aku menstruasi tuh Aku bleeding Pendarahan cukup banyak And then sakitnya bener-bener ekstra luar biasa You name it deh dok Misalnya dipakein penkiller Penkiller dari yang 500 ya dok ya Ya 500 mili 500 mili itu udah gak mempan Udah kayaknya harus nambah Perberapa jam gue harus makan lagi Jadi setiap gue kalo misalnya kayak podcast Dia dulu gitu ya Gue tuh kadang-kadang kalo duduk tuh harus miring-miring gitu dok Oh sakit Sakit Terus gue takut nembus kan Oh Pernah ada satu kejadian gue lagi podcast di gedung MPR DPR Sama Kang Didi Yusuf Oh my god itu gue bener-bener itu panas Lo tau dong kalo lagi mens hari kedua ya Perut tuh kayak bloated Dan gue tuh udah ngerasa nih Maksudnya kayak ini keluar darahnya bukan kayak orang normal dok Kayak set sedikit tapi udah kayak pipis Glek Glek Itu udah lemes segala macem Tapi kan malu ya sama tamu Dan malu kalo misalnya sampe nembus gitu Jadi banyak Makanya pake yang pake sayap dong Udah bukan sayap lagi dong Udah berekor dong Ada ekornya ya Yang sampe punggung ya Sampe sangat dalam orang tua dong Yang ada beberapa mililiter bisa nampu Iya yang di upper gitu Iya Kayak gimana sih efeknya Ini aku yang tanya ya Ini dikonsul dengan gue Gue yang tanya lagi ya Iya ya Gue tanya ini Karena kan kita jarang dapet pasien yang real ya Bisa cerita ya Setelah diangkat rahim Kayak gimana efeknya kekulitnya Melani Kekulit otomatis kan berhenti terus disuntikan hormon Itu pas disuntikin hormon Badan tuh melar Gemuknya tuh aneh ya Kayak orang pake KB spiral kali ya Iya Jadi kayak sorry ya Payudara tuh membesar Terus badan tuh kayaknya gak makan banyak Tapi kayak gede gitu Bayangin gue harus nge-MC Dan jerawat semua keluar Punggung gue full semua jerawatan Ini jerawat bukan ngomong yang kecil ya dok Ini jerawat kayak Bisul Emang bener-bener kan lo ditekankan tuh hormon lo Sampai gue gak pernah bisulan Gue ngerasa Gue kan tau bisul apa engga ya Pokoknya modelnya tuh kayak Tiba-tiba gelendung Dan rasanya anget Wah itu gue udah takut banget di paha gue Gue udah takut banget sih Nah itu karena gue suntik hormon terus dok Dan sakit kepala Suntik hormon untuk mengimbangin Supaya lo gak menstruasi Oh Supaya nyetop menstruasi Karena pada saat gue menstruasi kan habinya turun tuh Darah keluar Oh jadi darahnya seger Darah seger Itu pokoknya kalo menstruasi dulu Ini makanya sebenernya kadang-kadang It's kind of traumatic sih ya gitu Misalnya kalo kita tidur nih Cewek-cewek nih Terus kalo kita mau bangun gitu Kadang-kadang kan kita biasanya mau ganti Pembalut tuh Itu kan kerasa tuh pasti sekolah keluar gitu Ini gue untuk jalan menuju Mengganti pembalut gue kamar mandi aja dok Itu udah kayak adegan Menjabai pengunuhan ya Darah gue nantes 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 Ngocor gitu Jadi banyak banget darah keluar Makanya gue sering sakit kepala Karena habinya rendah Oh karena habinya rendah Tapi aku perbaikin dulu ya Jadi yang dimaksud dengan Melanie ini adalah Gejalak diangkat rahim Biasanya itu adalah Ketika kita kehilangan hormonal inti kita pada wanita Biasanya itu kulit kita tuh kering Kulit kita tuh kering Kegemukan dan sebagainya Tapi kan tadi kan dia cerita terbalik ya Jerawatnya banyak Kayak gitu sampe ke punggung ya Itu bukan karena rahimnya Tapi karena obat yang disuntikan Kan untuk mengimbangin rahim yang diangkat tadi Iya Karena pengen diimbangin disuntikan Maka terjadilah imbalance hormonal Jadinya jerawatnya keluar semuanya Kayak gitu Tapi setelah Kan selesai kan obatnya Selesai Kan udah gak perlu karena rahimnya diangkat Oke Kalau sekarang yang dirasain kulitnya makin kering kah Makin keriput kah Makin keliatan tua kah Enggak Tapi yang gue rasain sekarang Puji Tuhan Sekali gue bisa lakuin aktivitas tanpa ketakutan Dulu tuh kalo menjelang udah Wih udah mau hampir Less than a month loh Gue tuh mens tuh Jadi kayak 23 hari 25 hari Jadi kan pendek tuh Kesih banget lakinya ya Iya Makin bisa Makin bisa Makin bisa Makin bisa ya Lewat manik Makin banyak lupa Pakai colokan Pakai colokan Jadi Konektor ya Adapter Jadi Sekarang tuh mau olahraga gak harus mikir Tetap maksudnya bisa Bisa olahraga Kapanpun Kalo dulu kan kalo udah mau Mendekati 2 hari sebelum mens aja Perut udah sakit Udah keram gitu Terus udah gitu Sekarang pake celana putih deh Kadang-kadang suka gue Bener-bener jadi Kayak inget misalnya pake celana putih Kalo dulu tuh selalu ngeliat ke belakang Takut Was-was Takut apa Takut was-was Karena enggak gitu Kalo di kulit Aku ngerasanya Kulit aku lebih sehat Kenapa? Karena Kalo dulu kan disuntikin tuh dok Jadi kan lebih jerawatan kayaknya Karena diteken hormonnya Sekarang kayaknya Hormon-hormon aja Maksudnya ada waktu-waktunya break out Tapi tidak sesering itu lagi Oke Masih sering break out ya Masih ya? Gak sesering dulu Kalo dulu tuh lumayan Karena ya mungkin Setiap memenstruasi kan Pasti biasanya cewek keluar jerawat Bener-bener Kalo sekarang kan udah gak ada gitu-gitunya Apalagi ya dong Keluar duit ya malah Keluar duit Itu masih lalu Oke Karena berarti kan jar sebum kamu itu Bener-bener aktif banget Bahkan setelah rahimnya diangkat pun Masih bisa cerawatan Masih bisa wajahnya berminyak Masih jadi peruntusan Karena over aktif banget nih Apalagi sebelum baru diangkat kemarin Masih lebih aktif lagi Tapi kok bisa jadi scars? Kamu apain? Karena waktu dulu itu Kan belum ada skincare Ataupun klinik-klinik seperti sekarang Belum ada Belum ada Belum ada Lu kan dulu masih main di daerah Hahaha Lu bilang Lu dateng ke Jakarta Oh tuh mana sih Hahaha Mana di VRD dia Dulu kan makanan mewahnya masih empe-empe ya Gerti mana sih sebenernya Dokter tuh malembang ya Iya pak malembang Dulu tuh ya gue gak usah mention dokter ya Tapi gue gak tau kan Tiap dokter tuh punya Gue gak menyalahkan ya Punya tekniknya beda-beda Jadi lagi jerawatan parah dong Aku disuruh facial Jadi bayangin tuh jerawat kadang-kadang tidak ada matanya ya Iya Ada yang cuma kayak blem Itu ditusuk loh Jadi di press harus keluar Aku juga udah wondering sih Emang harus gitu ya caranya Karena sakit kan So painful Itu dokter ya? Dokter Oke Dokter Dulu bentar kalo mau ngomongin Ya pokoknya itu pengalaman aku ya Boleh di spill kak? Jangan dong Kalo menjelekan bisnis orang gak boleh Pokoknya tapi Siapa tadi namanya? Charlie Hahaha Tapi based on my experience Menurut aku harusnya mungkin ditunggu ya Kalo menurut aku gitu Karena kalo gak tau Aku akan jawab disitu ya Nah itu kayaknya lahan lu ya dok Kayaknya gue ngerasa saat di forcing jerawatnya Memang sih besokannya jadi agak lebih kempes Tapi kayak abis itu dia setelah Sebenernya kan jerawat itu bisa ilang Tapi scars itu kan it's different story ya Iya bang Scars itu yang justru susahnya luar biasa Mau di laser kayak apa juga Susah banget Susah banget Dan gak bisa 100% Exactly Nah coba sekarang gue tanya lu Apakah teknik memang pada saat jerawat tuh lagi mengkel-mengkelnya tuh malah di Di facial Di keluar Gue sekarang malah disuntik Oh lebih enak disuntik? Kalo menurut gue disuntik asal tidak terlalu banyak ya dok Gak tau kalo gue sekarang misalnya gue mau ngemsin nih dok Ada jerawat Itu gue suntik Tapi kadang-kadang ada legok Cuma gak permanen Nah dulu tuh di facial red Itu kan continuously tuh Sebenernya emang gak apa-apa Apa-apa-apa Apa-apa-apa yang gimana ya? Apa-apa-apa Apa-apa-apanya dong gak sih? Jadi Nomor satu kalo ada jerawat gak boleh dipencet Kalo dipencet akan menyibulkan skars Terus siapa yang boleh pencet jerawat Sebenernya dokter itu sangat Jika sangat Dokter itu bisa mengecahkan jerawat tersebut Ya jadi Gak boleh dulu nih kerjakan di rumah tidak boleh Pasti jadi skars jadi ya Kenapa tusukannya berbeda Dipencet juga Lukanya menutupnya tidak sempurna Kalo kamu ke dokter Dokter boleh gak nusuk jerawat Kalo aku kebetulan aku gak suka Aku sangat tidak suka Aku menjauhi Dan aku kasih pasien tusuk itu bener-bener Kalo misalnya mentok gak bisa lagi Jadi kayak Seribu Satu deh pasiennya Karena sudah coba Dan menurutku ini harus dipecah ini Kayak Ismi Ismi itu punya jerawat itu gede banget Gede banget Siapa Ismi? Ismi Hidayah Yang dia jerawat Itu harus diluai Dia gede banget ya Kita sudah kasih obat Kita laser Kita peeling ya Kita lihat 2 minggu tidak ada perbaikan 3 minggu kita suntik lagi tidak ada perbaikan Kita pecahkan Minggu depannya perbaikan banget Tidak ada bekas sama sekali Tapi itu adalah langkah terakhir Nah yang salah itu adalah Ketika kamu tusuk Terus kamu pencet dengan cara yang Tidak elegan dan tidak bagus Maka akan menimbulkan jadinya skars Jadi aku gak bisa ngomong tusuk itu salah Tusuk itu bisa jadi bener Tapi kalau cara pengerjaannya salah Justru itu akan jadi skars Gitu Tapi ada waktu Khusus gak Kayak misal Wah ini jerawat udah Cocok dipencet nih misalkan Gak boleh Oh gak boleh Jerawat itu gak boleh dipencet Gak boleh dipencet Gak boleh dipencet Gak boleh ditusuk-tusuk Nah waktu itu yang pencet juga bukan dokternya loh Siapannya OB nya ya OB nya Yang kayak lo Yang kayak gue kali ya Pokoknya gue paksa-paksain lagi pake baju suster Mana susternya di Ini pula Bajunya di jari pula Tapi ya Whatever happening Tapi treatmentnya Kak Melanie tuh Rata-rata endorse apa memang bayar? Kalo dulu bayar Dulu tuh gue I spend a lot of money Untuk laser Untuk PRP Untuk Ya pokoknya perawatan Karena kan Dulu tuh juga kayaknya Belum terlalu banyak endorse-endorsan deh Iya iya Karena kan belum ada sosial media kayak sekarang kan Maksudnya artis tuh udah banyak Kayak kita ke Let's say ke Popular Dokter Kulit deh Itu kita ketemu tuh Sama artis-artis gede Tapi kayaknya mereka juga bayar deh Ya kok hantar kena deh Masih penyerahnya ya wap Orang juga mikir mau endorse Boleh Serumnya aja ya art Warter Tapi kalo sekarang puji Tuhan Gue kalo perawatan wajah hampir gak pernah bayar Hampir semuanya Malah boleh Karena kan gue tuh membuka ya dok Tentang perawatan Maksudnya gini Gue di tiktok tuh memang bener-bener sharing Bagaimana perjuangan gue Gue tuh hashtag pejuang kulit sehat Bukan kulit glowing dok Hanya kulit sehat Kenapa kamu menjadi pejuang Karena kamu gak pengen orang tuh seperti kamu Gak maksudnya gue nya tuh Gua tuh journey gue tuh adalah Berjuang untuk dapetin kulit sehat Dan ternyata di tiktok tuh banyak sekali Orang-orang yang ternyata Tidak semua orang itu terlahirkan dengan kulit Seperti Sandra Dewi Iya Ya bener Eh Ternyata Nggak maksudnya dulu tuh karena Waktu gue ikut fantasy world female Sama Sandra sama Ayu Dewi Sandra tuh bener-bener One of the person yang I met Yang kulitnya oh my god Glass skin Glass skin Glass skin mana dengan inak arus Mirip-mirip deh Itu kan matanya berdua udah kayak ini ya Udah kayak model mata-mata putri-putri Yang kayak ting-ting-ting bersinar gitu ya kan Prinses ya Iya gitu loh Tapi lu pernah siriknya kak? Sirik? Mungkin bukan sirik ya Kayak apa namanya Kayak senang anjing gila kulitnya bagus banget Itu karena Oh justru lebih senang ya Karena what's the point of being sirik sih Karena ya maksudnya lu sirik juga Yang ada lu pikiran Over thinking jerawat lu keluar lah Iya bener banget lagi Buat apaan? Sebenernya setiap orang tuh lahir kan Punya perbedaan ya Ada yang kulit itu memang bagus banget Ada yang biasa aja Ada yang jelek Memang laki lahir tuh sudah jelek aja Eh salah Gue koreksi omongan lu Kalo kata anak-anak tiktok Sesungguhnya tidak ada manusia yang jelek Iya Kurang dana untuk perawatan Iya lah Kita juga kalo susah juga jelek Iya tapi Tapi lahir itu gak bisa punya duit Lahir itu kadang-kadang jelek memang lahirnya Begitu kaya apa perawatan Agak kalo di jelek mah mau dirawat Kayak gimana juga jelek Ini kan contohnya Gak mungkin Gak mungkin Kalo sekarang itu Se-gimanapun lu terlahir lu jeleknya Sekarang kore lo liat nih Itu bener-bener bisa Gue tuh punya salah satu temen ya Bener-bener berangkat Ya modelnya koko-koko aja lah gitu Bukan koko-koko yang ganteng Apa yang glowing engga Begitu balik gue udah gak kenal dia Itu bener-bener dirubah idung Dan semua segala macem Bener-bener jadi seganteng gitu Ya itulah gunanya dokter Richard dan klinik kecantikan Iya Masuk lagi dia Tapi gue mau ngantanya kaya gini ya Lu kan tadi kan pejuang kulit sehat kan Dan ngajakin orang juga untuk kulit sehat kan Nah ini gue tanya nih agak sensitif dikit ya Iya Lu pernah ngendos suatu produk Iya Dan menurut gue produk tersebut itu Ada yang kurang pas sih menurut gue sih Apa? Kurang pas Apa? Jangan sebut merek gitu ya Gak 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 Produk apa? Yang ada etiket birunya Ada apanya? Ada etiket birunya Etiket biru Etiket biru Apa yang biru? Klinik saingan gue sebelah Ya udah blip aja ya nanti ya Keruk keruk Kenapa emang? Itu kan ada krim malem ya Dan lu pernah apa yang namanya Pernah mempromosikan juga Pengalamannya kaya gimana setelah pake itu Tapi bener itu maksudnya? Iya Oh Kenapa krimnya dia? Karena dia disitu ada pake hidung kuinong di dalem ya Oh Nah itu hal-hal Kita kan gak tau dok Nah Knowledge tiap orang itu berbeda-beda You know that? Because you're a doctor Specialist kan Di dalam etiket Lu spesialist gak sih dok? Iya kecantikan Spesialist pendangan bebas ya Itu kan bidangnya dok Sama janda cerai ya Iya Jadi Kalo kita kan ibaratnya dok Artis tuh kalo gue pertama dok Kalo misalnya mau di endorse Gue tuh yang pertama nanya adalah Bepom angga Karena gue percaya bahwa orang kalo udah Bepom Ya kan itu udah ada lembaganya ya Iya Mereka pasti they do the research lah gitu Nah kalo belum Bepom uangnya gede Gue gak akan mau Kalo misalnya Gede banget? Gak mau Gue tuh gak mau Karena money start everything for me Maksudnya gue juga gak pake yang aneh-aneh juga Gue juga gak bisa cari uang gitu loh Tapi kan kadang-kadang gitu dok Ternyata ada dokter Ada kandungan ini apa segala macam Kita tuh gak tau gitu Nah sebenernya fungsinya lu tuh Mereka lu sekarang jangan podcast lagi deh Lu balik aja kayak dulu Lu penjuluhan aja Ini lagi berusaha Ini lagi berusaha balik ke Settingan pabrik Balik ke settingan pabrik Tapi gak bisa Kalo dia mah pasti Ujung-ujungnya Ada aja yang dibahas yang kontroversi tuh Iya Kan jadi bingung sih juga Ini saya lagi berusaha balik ke settingan pabrik Iya Iya Pasti biasa kecil lah Jadi gak tau ya Gak tau ya Gak tau dong kita dong Tapi berarti setelah adanya gue nih Kita ngomongin Merkuri, Hidokuinon Lu jadi lebih tau dong berarti Jadi lebih tau pastinya Iya kan jadi Jadi lebih Tapi sekarang jadi berkurang pengetahuannya Karena lu sering lebih Sering ngejar yang pira-pira Lu udah jarang konten begitu Lu gak tau lagi nih apa Iya Kekurangan dokter yang Dia tuh ngomong kayak gitu Tentang lah Supaya apa Supaya bintang tamu di podcast dia Gak keputar sama gue Iya iya Tolong tim Cek dulu Haris masa bisa gak Kak Arisenen dari dokter Richard Aduh Tapi Motivasi terbesar Kamelani nih Memperbaiki penampilan terus Buat diri sendiri sih kalo gue Buat gue pribadi Karena I wanna look good When you look good You feel good Gue sih percaya gitu Karena gini Banyak orang bilang misalnya Misalnya aja Misalnya overweight ya gitu Gue percaya Beauty itu bisa comes in any form Besar Kecil Kulitnya gelap Putih segala macem Tapi Kita gak bisa Berlindung dibalik Big is beautiful Karena banyak misalnya Saat kita overweight Banyak penyakit-penyakit yang menghantui juga Bener Walaupun bukan berarti dengan lu badannya lebih ideal kurus Dan lu gak punya penyakit Yang namanya penyakit bisa aja ya Kayak kolesterol apa segala macem Tapi maksud gue gini Pada saat kita ngerasa nyaman Badan kita Sama muka kita Aku deh misalnya Gue tarik benang Gue ditawarin operasi juga dok Tapi jujur Gue I consider about it Tapi gue masih maju mundur Karena operasi itu kan bukan sesuatu yang Ah yaudah deh gue coba Bukan kayak tarik benang kan dok It's a big decision Jadi kayak kemana harusnya udah berangkat tuh dok Waktu April Tapi gue mundur lagi Karena hati gue tuh belum gulet gitu Artinya gue pengen melakukan perawatan yang gue nyaman gitu Kenapa pengen ngelakuin perawatan yang nyaman Supaya kalo gue ngerasa gue enak Pake baju dok Badannya ideal Kulitnya juga Ya walaupun ada bekas jerawat Tapi jerawat paling gak udah gak keluar-keluar lagi gitu loh Gue juga nyaman saat MC Itu kan pengaruh pada saat gue kerja Bener Karena aset Asetnya tuh ya memang diri sendiri Ya asetnya memang diri sendiri Dan ngaruh juga jadinya ke kepercayaan diri juga Iya Tapi apa sih yang buat lu tuh Problem lu sekarang untuk kecantikan Apa sih yang sering lu dateng ke dokter Terutama cari gue nih Definitely scars Scars Apa aja yang pernah lu kerjain untuk scars lu? Gue yang paling sering laser dan PRP sih dok PRP ya Salmon DNA Kalau yang fraksional gitu dok Sebenernya semuanya tuh sama ya Gini ya gue jelasin ya Baik salmon DNA Baik itu roller Baik itu Apa yang lagi Laser ya kita ngomongnya ya Sebenernya sama Sebenernya melukai Intinya adalah kayak gini Kalau gue cerita yang paling simpel kayak gini Lu punya komputer nih Komputer lu setengah rusak nih ya Terus lu minta perbaikin dengan tubuh lu Tubuh lu gak mau Gak mau perbaikin ini Karena dia ngerasa ini masih bisa bekerja Dan gak ada masalah tentang itu Jadi dia ngerasa kulit lu gak ada masalah Ngapain lu harus perbaikin Gue banyak kerjaan yang lain Gue masih ke jantung ke ginjal kemana-mana Kayak gitu punya banyak kerjaan yang lain Nah kepalangan kita rusakin Turr kita rusakin Dengan harapan apa Eh lu kasih tau tubuh lu Bagi dirusakin Sekalian perbaikin yang lama ya Yang munculin lagi yang baru-baru Jadi dia dateng nanti Sekaligus memperbaikin Jaringan yang diperbaikin Sehingga skarsnya jauh lebih baik Nah metodenya itu bisa apa aja Laser sama Lu tembak jaringan itu Tus ngelukain Makanya abis ngeleser gak bisa kemana-mana Pake rolla pake jarum Bisa Pake apa lagi bisa Pake suntik bisa gak Bisa Ya banyak macem Pake PRP bisa gak Sama intinya itu adalah melukai Beling bisa pake beling Sebenernya mungkin kalo schedule bisa gak ya Intinya pokoknya dibikin luka gitu Luka Cuma perbedaannya adalah kalo kamu pake laser Penyembuhannya lebih cepet Oh Oke Jadi dia kan nyembuhin Dia nembaknya Kedalamnya ini semua sama Kan kalo pake tangan kayak gini kan gak mungkin kedalamannya sama Kalo suntik kan gak mungkin semuanya sama Kalo laser kedalamannya sama Karena kedalaman bisa diatur Sembuhnya lebih cepet sehari dua hari Kalo pake tangan Enaknya Lu bisa sasar Oh yang sekarang ini semua sini Kalo mesin kan gak punya mata Iya 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 Mesin lu angkatnya ini Kalo ini kan jari kan lu pilih Oh yang ini banyak Banyakin Yang ini dikit dikitin Pake PRP Oh pake PRP Jadi semuanya itu punya kelebihan punya kekurangan Lu liat disini sekarang gitu masih banyak Disini sudah dikit ya Oke banyakin disini Kalo mesin kan gak bisa Rata aja pokoknya semua Iya ratain Nah tapi prinsipnya Pada prinsipnya semuanya sama Dan itu biasanya berkali-kali dan bertahap banget Iya betul Sudah berapa lama? Lama dok Bertahun-tahun Iya udah bertahun-tahun Berdah bertahun-tahun aja kita masih kenal kerana ke warna tahun Kember Kayak gimana kalo dia melihat kita dulu ya Mas kasihian terus bener kabur Apalagi yang pake kamera jaman dulu Udah gitu lightingnya berantakan Gak ada filter pula dulu Ya ntar banter-banter filter rokok 12-16 coy Aduh Cakudah Kalau badan lo ngerasa Eh tapi lucu ya Mengenai si kamera wartawan ya Memang menurut gue Kalau lo udah secure dengan dan menerima diri lo Apa adanya, lo mau ditembakin kamera wartawan Sepuluh juga, dan tampaknya santai Kalau gue sih ngerasa Gue terkenalnya bukan karena penampilan fisik sih Kalau gue ya, makanya gue tadi dari awal Sudah ngomong dengan lo kan Menurut gue sih lo tuh terkenalnya Karena talenta lo, karena lo pinter bawa acara Karena kecerdasan lo Bukan menjual fisik aja Mungkin kalau fisik Banyak yang lebih baik Kayak dokter juga, aku ngomong banyak yang lebih ganteng Daripada aku Banyak lah Banyak lah Beliau masih ganteng Iya, handsome 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 Tapi yang aku jual itu kadang-kadang Edukasi, ilmu pengetahuan Dan aku bangga aku dikenal itu Makanya aku gak peduli ya Memang kamera wartawan Memang kayak gitu lah Aku apa adanya Tapi maksud gue kan Lo juga menanggapinya kan Kita hampir sama Maksudnya ya kita menjawab aja Dengan santai Karena ya memang lo udah menerima diri lo Apa adanya Nah ini ada ini nih Wajah Bopengnya sempat jadi perbincangan netizen Melano Siapa sih nama lo? Nah lo bisa baca gak gimana? Dicebut dirinya artis bukan Berby Bener? Ya artinya gini loh Menunjukkan dengan kamera wartawan Itu foto sebelah sana Ngeselin disini Wede banget Emang jawab aja Tim kreatif tuang kaca Seperti lo bilang Pengambilannya dari asli dari bawah Nari kan lo ngeliasnya gitu kan Tapi ini mirip Berby tau Berby air Pak lain bisa dicopot kan Jadi menurut gue Kenapa? Karena netizen tuh kadang-kadang pengennya Artis tuh gak boleh punya jerawat Artis tuh gak boleh punya bocel Artis keteknya gak boleh hitam Artis gak boleh korengan Artis gak boleh ini Dude artis juga manusia Bisa cerai Bisa cerai Bisa mengawalkan segala cara untuk viral Dan nanti pulang dari sini Dia beneran Ini loh Gak ada orang yang bisa bikin Gitu kalau kita gak mau Iya bener Jadi apa Menurut gue justru ini Justru terima kasih sama wartawan loh Supaya dengan adanya ini Orang tuh bisa Netizen tuh bisa bener-bener Realize bahwa artis pun juga manusia Kita juga manusia ya Punya banyak masalah juga Apalagi dokter Kalian pikir dokter gak boleh jerawatan Boleh juga Gak ada masalah tentang itu Sekaligus juga menunjukkan kepada masyarakat Bahwa kalau lu tidak terlahir dengan privilege fisik Yang mungkin Secara genetik kulitnya halus Kecantikan yang mungkin ekstra ordinary Tetap lu bisa menjadi orang terkenal Bener Iya gak? Ih salah satu Melanie Ricardo Aku juga salah satu nih Aku kan Lu tau kan gue vitiligo kan Apa? Oh iya Apa itu? Carilah Dokter kecantikan yang vitiligo Punya banyak permasalahan pada kulit gue Dulunya kayak gitu ya Tapi gue bisa mematakan stigma itu Tetap ada Gue salah satu dokter kecantikan paling terkenal di Indonesia Tapi punya semuanya kayak gitu Gue bisa kayak gitu kan Jadi sebenarnya itu Bukan satu-satunya Iya Kalau kita datang ke dokter kan Bukan karena dokternya ganteng atau cantik Betul lah Iya Tapi karena skill dokternya Benar Memang lu liat dokternya ganteng Terus sembuh bopeng lu Kagak juga Mau dibenerin dong Lobangnya Lobang serawat Bukan Lobang yang mana tuh Lobang colokan Justru kalau ngeliat dokternya Dengan kudang pengalaman Dan masalah pribadi Biasanya dia jauh lebih pinter Daripada dokter yang dari lahir sudah ganteng Sudah cantik Yang tiba-tiba punya skincare Yang bukan karena skincare itu Dia ganteng dan cantik Benar Benar Karena biasanya mengalami ya Kalau yang bermasalah tuh jadi mengalami Penyembuhannya gimana Caranya Terus Jangan diliatin Sudah diliatin Sudah diliatin ini nih Orang Kristen Takut Kita mau ngajakin lu lockin Blah-blah Eh Will Lu kalau Dari tubuh lu Dari wajah lu sekarang Kalau tadi kan sekarang bopeng ya Apa sih yang buat lu insecure Dan pengen lu ubah Kalau lu gak punya budget sekarang ya Artinya lu Disa minta dengan gue Gratis semuanya Apa yang lu pengen Selain bekas jerawat Selain bekas jerawat Scars The only thing that makes me Juga udah gak insecure juga dok Makanya sekarang Kalau misalnya pun orang Kalau dulu kan Kamera jangan deket-deket Sekarang mau kamera deket Mau apa ya orang juga udah tau juga Betis-betis Enggak Enggak I mean I'm only 43 Gue udah hidup 43 tahun Gue tuh udah menerima Dari ujung rambut Sampai ujung Of course pasti bukan berarti Seneng dengan semuanya dong Tapi Tetap pengen dirawat ya Self acceptance aja Tapi tadi mau operasi Nah operasi tuh Karena menurut gue gini Dilakuin juga boleh Yang gak dilakuin juga gak apa-apa Makanya gue gak buru-buru dok Boleh gak kita tau operasi apa Nah sebenernya Jujur ya Kalau ini ingin doang ya dok Jadi gak sebetulnya gak Gak butuh-butuh banget Sentil aja dong Sentilnya perempuan Karena aku udah nyusuin Jadi kan pasti payudara kan turun Sebenernya kalau punya keberanian Pengennya payudara Tapi Gak usah lah payudara masih bisa pake Apa namanya Pushabra Misalnya gitu Oh itu asli Asli Katanya gue Emang kenapa sih Beneran Beneran Tapi bagus loh Iya kan masih pake Masih pake Cup gitu loh Kan kalau orang udah Operasi kan udah gak pake cup Justru jadi emang Siapa bilang operasi juga Pake cup juga Tapi kan tipis dong Tapi dia bisa Keker gitu loh dok Iya kan Iya Kalau ke tangan Pasti buka Pas dibuka Putingnya sampe perut Nah lu tuh pengennya apa Ngencengin atau gedein Kalau gue diajakin sebenernya Untuk face lifting ya Face lifting Terus udah gitu Ada yang ngajakin gue idung Tapi idung tuh menurut gue Very crucial ya dok Maksudnya Bisa bikin kita keliatan cantik Tapi juga kalau salah Bisa bikin kita keliatan Pasti aneh Aneh banget Kelar deh gitu Mulai tergoda Operasi plus Plastik Melani Ricardo Tak mau sembarangan Lakukan prosedur kecantikan Iya nih lu gue yang endorse Memang gak Jadi gak sembarangan Ini bekerja nih Oh bekerja ya Oke Tapi kalau lu Gue pengen jelasin nih Karena Gue pengen kasih edukasi Tentang payudara nih Ya Lu pengennya Lebih ke membesarkan Atau mengencangkan Membesarkan sedikit Membesarkan Demi apa itu udah besar Sedikit 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 Berapa cese itu Sebenernya ada Beberapa cara Kalau non operasi loh Misalnya apa Bisa Ada teknologi terbaru Ini tempat gue ya Ini salah satu treatment Yang terbaru juga ya Kalau ngencengin Kita bisa juga Ada juga yang membesarkan Membesarkan itu Tapi kalau sedikit Gak banyak Itu pakai Enggak Gak pakai filler Pakai yang Kita ngomongnya Korean augmentation itu Kita suntik Kayak gini ya Payudara itu Isinya itu adalah Kelenjar dan lemak Makanya kalau lu gendutan Payudaranya agak gedean Kalau lu diet habis-habisan Payudaranya agak keturun Kayak gitu ya Kalau kita hamil Payudaranya gede Kita kelenjar dan lemak Kalau kita selesai Melahirkan Pas lagi kurus Itu pasti turun juga Karena lemaknya hilang Artinya Ada kelenjar Ada lemak Nah kalau kita taruh Implan sesuatu Silikon Kan taruh di belakangnya Sehingga ada sesuatu Melanjolnya Atau yang kedua Lemaknya kamu naikin Permasalahannya adalah Ketika lu makan sesuatu Lu gak bisa merintah Enak kalau bisa merintah Eh lemak Datangnya kesini aja ya Jangan kesini lu Jangan kesini Kayak gitu punya Atau kebokong dengan kesini ya Enak Maksudnya kan kita gak bisa merintah Nah ini ada obat Yang disuntikin Dia bisa membuat Perangsangan lemak Di bagian situ Ngumpul lebih banyak Sehingga payudara lu Jadi lebih berisi Karena lemak Dan itu jauh lebih permanen Dibandingkan dengan Filler Kalau filler kan gak permanen Dan tidak diperbolehkan juga Kalau di Indonesia Sebenarnya filler payudara Jadi lu suntik itu Dia bisa ngerangsang Timbulnya lemak Lu makan Lemaknya itu Numpuknya disini Numpuk disini Sehingga jadinya Payudaranya kelihatan Jadi lebih berisi Untuk lemak Tapi memang gak bisa Berkap-kap ya naiknya ya Karena ukuran yang itu Cuma lemaknya aja Ditinggiin Jadi kantongnya itu Cuma tinggiin Diisi lah ya Diisi gitu Kalau nyusuin Betul Soalnya nyusuin anak kan 2 tahun Bapaknya kan bertahun-tahun Bapaknya masih doyan ya Bobinya yogurt Kalau suaminya Kamelani Support gak? Suamiku sebenarnya gak terlalu support Suamiku tuh gak terlalu support Aku untuk operasi Tapi at the end of the day Kan ya maksudnya Again kan it's my body Jadi dia Kalau yang mana aku nyaman aja Tapi sebenarnya awal-awal Dia gak Gak mau Milano Ricardo ingin jalanin Body filler Tapi harus izin suami dulu Suami kayak gimana sih Kalau orang bule Kayak gimana sih Melihat kecantikan istri Justru yang membuat gue secure Justru karena adalah Makanya orang tuh pada saat Kayak gini Oh Kamel kena mental Kena mental waktu kamera wartawan Enggak Ini ah lo Peres-peres doang Enggak dong karena saat lo punya pasangan Yang menerima lo Apa adanya Terus mencintai lo Dengan keutuhan Lo tuh ngerasa You find your home Ngerti gak dong? Kan di luar itu kan orang Netizen bisa jahat Jahat banget loh Mereka bisa ngomong apapun ke lo Orang bisa lempar tai Bisa lompar kotoran ke lo Ibaratnya gitu ya Ngatain lo A, B, dan C Jadi kalau menurut gue Kalau lo gak punya home Gak punya rumah Tempat lo kembali Untuk ngecharge kembali Dan menemukan siapa sih diri lo gitu Termasuk pasangan ya Kalau pasangan lo ibaratnya suka bilang Kamu tuh gendut banget Karena kamu jelek Terempuan tuh kadang-kadang Biar gimana pun juga It leaves a scar loh Di hatinya dia Dia mikir Anjir gue udah ngelain anak ya Capek-capek Ternyata emang bagian gue berubah Emang pasti berubah kan Tapi segitu besarnya ternyata Afirmasi pujian dari suami Karena suami gue tuh Setiap Kadang-kadang kayak gue laser apa Terus gue bilang What you're cheering yourself Lo ngapain sih nyiksa diri lo mulu Terus gue bilang Nah gue tuh Nilain ini loh Bekas jerawat Terus gue bilang Bekas jerawat apa sih Maksudnya It's not a big deal for me gitu Nah makanya pada saat kemarin Kamera wartawan gini Apa segala macem Ya gue santai tenang Karena apa Karena ya gue tau I am beautiful I am enough According to home According satu pasti Menurut Tuhan Yang menciptakan gue Dan yang kedua Menurut my husband Karena yang paling penting adalah Suami dan keluarga Yang lain-lain kan Tapi gue harus bawa ke tengah nih Di satu sisi itu juga benar Tapi di sisi yang lain Banyak juga wanita di luar sana Itu ketika sudah punya suami Gak mau merawat diri Dan setelah melahirkan Mereka Mohon maaf ya Gendutan Jelek banget Sehingga Itu yang menyebabkan Suami mereka itu Berusaha komplain Tapi tidak terucap Gada wujudnya Atau gak aku boleh keluar Ujung-ujungnya Terjadi lepas selingkuhan Iya Aku tuh punya hashtag Makin tua makin fit gitu Jadi aku selalu bilang Sama ibu-ibu Yang udah kepala empat Bahkan kepala lima deh Maksudnya udah beranak-pinak Seperti aku juga Udah bertelur-telur manja Bu Sister-sister aku Coba deh Kalau kelanjang Abis mandi Kita ngaca Full body Full body Very important Do you like what you see On the mirror Kamu seneng gak Dengan apa yang terrefleksi di kaca Artinya gini Bukan berarti Gue mau nge-suggest lo Untuk operasi Sedot lemak If you wanna do that Go ahead Itu personal choice dong Tapi gini Paling penting adalah Lo harus nyaman Lo harus seneng Dengan gambaran Yang lo liat di kaca Gue juga berapa tahun yang lalu Saat gue punya anak Gue tuh kan membesar dong Di acara komedi Gue suka dikatain Apain segala macem gitu Nah tapi itu gak penting Yang penting karena gue gak ngerasa Happy Bahagia Dan gue tuh berat Kalo MC tuh kayak Pake baju tuh Minjem baju desainer juga Gak ada yang muat Bawa badan juga kayaknya berat Gitu loh Akhirnya pas gue ngaca Gue gak happy With what I see Nah siapa orang yang bisa nolong lo Gak ada orang yang bisa drag lo Tarik lo untuk olahraga Dan makan sehat Selain dari lo sendiri Nobody can help you Nobody can do it Besat yourself Jadi yang harus tolong diri lo Lo adalah diri lo sendiri Coba sekarang ibu ngaca Kalo sekarang udah olahraga Udah makannya lebih sehat Istirahatnya diatur Kalian ngerasa Kita gak harus secantik Artis-artis Gak seharus Seharus Body goal luna maya Iya Pokoknya The enemy Competitornya adalah Diri kita Hari ini sama hari kemarin Gitu aja Jangan compare sama orang lain Jangan ngebandingin sama orang lain Karena orang beda-beda Ada yang makan Nasi padang pun Makan indomie pun Tengah malam Gak gemuk Banyak Ada yang makan coklat Berkilo-kilo Gak jerawatan Gue udah makan sayur Makanya tetap aja masih jerawatan Iya Kita harus accept Apa yang kita bisa Gak bisa kita rubah Tapi apa yang lo bisa rubah Misalnya apa Gue tuh dulu gemuk Gue olahraga dong Teratur ya Bukan cuma sekali dua kali And then gone Teratur olahraga Semales-malesnya pun Harus olahraga And then apa Perawatan rajin Walaupun sakit dok Itu kan downtime-nya sakit ya Ditahanin Karena kan pengen cantik Pengen cantan bagus Gitu Oke Dan itu pengaruh gak sih Penghasilan Penampilan Kalau buat entertainer Of course Of course ya Iya dong Karena orang undang Dr. Richard Lee nih Memang tau Lo pinter Lo bisa kasih knowledge Tapi orang juga pengen liat Packaging juga penting Makanya jangan cuma bilang Oh yang penting gue lucu Yang penting gue pinter Gak bisa Orang hire lo Misalnya lo Orang bayar lo 50 juta 100 juta Orang pengen liat One whole package-nya lo Kalau andai kata lo Sudah dibayar 50 juta Kayak gitu punya Bayangin kalau lo lebih ganteng lagi Bisa lebih dari itu Siapa tau bisa Iya kan Bener banget Jadi ala ada isi Dan ada beauty privilege juga Maka nilai kita tuh Lebih daripada itu Ada lebihnya Oke Jadi gak jadi nih operasi ya Kita masuk ke Belum tau Mau lah pasti Mau sih Tapi yang resikonya kecil kali ya Jangan yang resikonya Kalau dada gue masih agak Banju mundur sih Karena aku takut Tapi kalau hidung Sebenernya pengen Tapi itu mencari yang tepat Jangan sampai salah Karena aku liat ada beberapa Temen-temen yang Beberapa kali kan operasinya Kalau bisa juga Beberapa kali lah Tapi pengen pakai apa Kalau hidung kan ada yang pakai Implan ya dok ya Ada yang pakai tulang-tulang Nah itu juga harus diobrolin tuh Karena ternyata Ada yang pakai implant Ada yang pakai rips kan Ada yang pakai tulang Kuping buat ininya Jadi ternyata bukan cuma Oh operasi hidung Harus dipikirin juga tuh dok Harus dipikirin Karena ada Aku denger gitu ya Jadi dia kalau di Islam kan gak boleh operasi-operasi Cuman katanya Karena operasi itu Memasukkan benda asing Kedalam tubuh Tapi kalau Kayak dari igar Itu kan dari tubuh sendiri Katanya gak apa-apa Katanya ya Nah kalau itu gimana tuh dok Dia jangan nanya dia dok Ya kan Siapa pun minoritas Ini minoritas Udah krisis Cina Ini gak bisa dikasih lah Oke Aduh Lu kadang kaji lu tanya Ya kan Tanya ya Mungkin dari segi kesehatannya dah Bagaimana gitu Ya sebenarnya itu diperbolehkan ya Kalau dari tulang rawan sendiri Atau dari tulang rawan teman Belang-belang teman Ya boleh-boleh aja sih Asalnya kalau bagiku Yang penting itu dikerjakan oleh Bener-bener dokter Yang kadang-kadang miris itu adalah Gak dikerjakan oleh dokter Dan itu banyak terjadi Di luar daerah Jakarta Jakarta aja banyak loh Bukan dokter yang kerjain Bener Aduh banyak banget Siapa? Yang buka klinik kecantikan Eh banyak loh yang ketangkep Ketangkep itu Tukang-tukang Ada yang bikin lesung pipi Kayak gitu punya Gak punya keterampilan apa-apa Jadi tulang giga bisa Tulang rawan juga bisa Asal jangan tulang punggung Iya jangan Satu-satunya Dari hidung lo kerja Hidungnya kerja Oke kita mau lihat ini Foto transformasi Melanie Ricardo Dari masa ke masa Ih cakep ya Dari luar muda Ini gak ada tahunnya lagi Tahun berapa itu Kak? Tahun berapa ini? Kuliah Berapa tahun yang lalu ya Kuliah 20 tahun lebih Sepertinya dia stress Terus dengan suami yang segera Dia mau giring Biar cerai baik ya Ini sebaliknya deh Tyson yang serang Oh ini Alisnya dong Ala-ala Chris Dayanti Zaman dulu say Itu Chris Dayanti Zaman dulu ya Ini remaja umur tahun berapa nih Umur berapa lu nih? Ini baru mau kawin sama Tyson Itu pertama kali ke Australia Tapi umurnya 29 tahun Gila loh Gak kuat Gak kuat LCD nya Gak kuatnya dia Ngomongin dia aja Langsung mati Gila Oh my god Ini waktu iklan ini ya Edit nya banyak ya Tadi edit Di filternya Berlapis-lapis Tapi ini cakep loh Kayak BCL Oh ini badannya BCL Makanya dia Malahnya diganti Ini membuktikan ya Semuanya netizen Bahwa seperti gue bilang Gak ada orang yang jelek Adanya orang berduit Atau gak berduit Bener lagi Aduh Cakep tadi loh Yang ini Kayak iklan rumah duka ya Hitam Hitam Cakep ya Ini bagus ya Makin lama makin cantik ya Ini tahun rapi Balik lagi Tapi perjalanan hidup lu luar biasa ya Suami juga perawatan gak? Gak terlalu sih Karena dia itu hidupnya sangat sehat Maksudnya kan dia gak ngerokok Gak minum Biasanya bule kan suka minum Dia mah kagak dok Terus enggak Gak minum Terus makannya tuh bener-bener bersih Karena kalau kita kan ngerti rendang Ngerti apa Ngerti rasa kan Bule kan tuh biasanya cuma Garam sama paper kan Iya Isinya gitu Jadi hidupnya sehat Olahraga Ini kalau treatment-treatment gitu sih Kayaknya jarang Paling gue ajak-ajakin Kak Tyson suka ini gak? Suka pedes? Karena itu mempengaruhi ya dok katanya Ke jerawat gitu-gitu Emang kalau dia yang makan pedes Melania Ricardonya yang pedes jerawat Gue gak mau kaya-kaya si inti Masihnya kalau Kaisennya Tapi yang haru gak sih sebenernya Makanan pedes itu? Nomor satu adalah manis Dari semua Kan banyak yang ngomong Kacang Coklat Pedes Minyak Nomor satu Nyebabin jerawat itu adalah manis Nomor dua adalah minyak Minyak Nah sekarang kita lihat nih Kalau pedes itu sebenarnya Nyebabin jerawatnya enggak Tapi Cabai kalau misalnya digoreng Kebanyakan jadi Berminyak Kacang Nyebabin jerawat enggak Kalau baca di jurnal Kacang itu Menyembuhkan jerawat Tapi kalau kacangnya digoreng Ada unsur minyaknya Di dalamnya Tapi yang nomor satu Yang paling penting banget Kalau kalian jerawatan Adalah manis Kurangin Sebenarnya kurangin manis aja Sudah berpengaruh Tapi gimana Aku kalau ngaca kan Manis banget Tapi manis-manis Aku masih ketolong Kan Kamela nih dulu Jerawatan parah nih Udah ada scarsnya gitu Tapi tetep ya Ikut-ikut ajang modeling Pede banget ya Gak tau diri ya Tapi gimana Itu makanya gue bilang Abang None Abang None Lu jadi abang None Pas dateng Mbak matut apa Abang None Lebih ke abang None Tapi abang juga gak bina Juara berapa sih Gak juara Tapi gini Ya udah pasti gak juara lah Jangan jerawat banyak Terus nyokap gue Itu pasti pada waktu itu Yang batch itu Yang lamar dikit banget Ya Gak bercanda Gue pengen gini Ya gue pede banget Terus gue tuh bingung Tapi lu pede banget ya Gue tuh lebih gila lagi Maksud gini Gue sampe sekarang Ngomong sama gue Wah gue lagi jerawat terparah Lu bilangin dong Nah Udah deh menin gak usah kita modeling Ini coba belajar Ipake Biologi Maksudnya dialihkan gitu loh Dia anterin lagi Kan jerumusin sama gue Gimana sih Mbak gue kotaknya Tapi memang berarti Emang emak lu pengen ini Pengen lu jadi Pengen jadi arti Fungsinya kan untuk Memperbaiki ekonomi keluarga Jadi tilang punggung ya Tapi lu Lumayan ini ya Percaya diri banget ya Nah pede itu adalah Kalau orang boleh bilang Fake it until you make it Gak setiap waktu juga sebenernya pede Gak mungkin orang jerawatan tuh pede Percaya deh Makanya kalau gue tuh Ngeliat orang misalnya lagi jerawatan I feel sorry for them Kenapa? Karena gue juga I've been through Those kind of things gitu kan Masa-masa begitu Makanya kalau orang-orang Wuh dicela apa segala macam Gue gak akan pernah Tapi sebenernya Gak cuma jerawat ya Kayak orang gemuk pun Gue jarang mau misalnya Yang terlalu signifikan Nyerang gitu ya Karena sebenernya mereka Untuk pergi keluar rumah pun Pada saat mereka overweight Pada saat mereka jerawatan Itu it takes a lot of effort loh Untuk bisa mau pergi keluar Dan ketemu sama orang Pasti kalau lo tanya Deep down Inside their heart tuh sebenernya Mereka gak percaya diri Tapi apa yang Kamelani Insecure Yang paling gitu Yang momennya paling Bikin Kamelani tuh Karena dulu tuh gue tuh Kan gue tuh nge-mc dari Panggung ke panggung ya Jadi gue pernah dulu Nge-mc di club Lalu tuh ada namanya Vertigo X2 ya Nah gue tuh X2 cuy Nge-mc itu Dibayar 5 juta X2 ya cuy Itu lo bayangin Gue nge-mc jam Di calling-nya datang Dari jam 9 Itu baru naik kan Tergantung kerap Kadang-kadang jam 1 Kita baru naik Jam 12 jam 1 Kita baru naik Orang lagi pada mabok Kita suruh naik Suruh naik Sendirian Tiba-tiba emang Tapi jarawat tuh gitu dong Emang makanya beri tiktok tuh bener Lagi gak ada acara Dia gak keluar Bener 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 banget lagi Ntar gue salah lagi Bener gak Maksudnya kayak Apa sih Aduh ya ampun Gue tuh sampe saking Ngerasa gak pedenya dong Tapi kan gak mungkin mau cancel Tapi kalau-kalau mabok Gak ada yang tau Iya sih Gak ada yang ngeliat Spotlightnya kenceng banget Acara 2 itu Kalau dia gak mabok Gak bisa ngeliat Kalau gak maboknya ilang Sumpah Mabok kok ilang Gak ngeliat jarawat Apa sih acara ilotsiar tuh Kalau orang mabok Lampunya kenceng banget Astaga Lampunya kenceng Terus jerawat kita Mateng Mateng mau dipencet Gak bisa Merah Inflamasi Daerah mana itu Hidung mula ya Ya enggak Kan tetap aja mengganggu gitu Dan zaman dulu Kalau zaman sekarang tuh Udah ada speaker Bener ya Ada patch Ada patch Dulu tuh gak ada cuy Bedak aja dulu Gak ada macem-macem Shits Hanya warna tuh kayak Kalau coklat Coklat kuning gitu ya Kan muka Jadi abu-abu Abu-abu monyet Akhirnya dong Emang otak gue tuh Bener-bener Gak abis Gak abis otak Gue tuh puter otak Gue gambar muka bodo Beneran Digambar apa Gue gambar bintang Kok apa Pokoknya seolah-olah Ngerti gak Kan di club Nugau 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 Pokoknya jerawat Lagi mendidih Cuman Waktu itu digambar apa Bintang Tenggak berhenti Karena kalau dalam tutupan Orang pasti gak nge Kalau cuman tutupin pake benda Kan ngeot gitu Tapi emang luar biasa Pulang masih dibungkus mule Luar biasa Karan lu hangat Karena kulenya mabok Kulenya mabok Karena mabok Kalau dia sadar juga Enggak Eh tapi terakhir nih Lu kan sudah cobain nih Krim jerawat gue nih Kayak gimana Review Tapi gue yang baru Sama yang lama Gue cocokan yang lama Oh yang Lu suka yang jerawatnya Yang jerawatnya Oke cepet Ngempesin ya jerawatnya Oke Kalau dikasih free Enak nih makanya Kalau beli kan kita Rada-rada Rada irit ya Jatuh gitu Nami tumpah tuh Punya dokternya Nggak apa-apa Lagi lagi medie Aduh Kamelannya masih ada gak sih Geng Menteri Ceria Masih ada Masih ada Masih awet Masih awet Kalau temenan gitu Pinjem-pinjeman duit gak sih Gak pernah Gak pernah Tapi kayaknya gak pernah deh Anak-anak temen-temen gue Bisa ngerusak pertemenan Mereka gak mau pinjem Melani Gak ada duit Mereka tau Pinjem gue cuma dari AdSense Enggak lah Abis dari sini kan Viral terus Paling naik ntar Mudah-mudahan Viralnya baik-baik Ini udah nih Minigame nih Cepet banget Minigame Ya udah deh Kita main minigame Yang namanya Laser Pilih dan geser Gak coba Ini nih Jadi disini Ada pertanyaan Beberapa foto Nanti Kamelani urutin Siapa yang paling Lemes Lemes Cuma kalo lemes-lemesan mulut Sebenernya dia Sebenernya dia Kan yang sering nge-spill ke warta Kan Kalau lemes kayak misalnya Ceriwis tuh koko Enggak kalo yang suka Intuin rahasia Enggak sih Anak-anak tuh tau sih Kapan Karena kan udah artis lama Semu udah tau lah Gitu Lagi yang rahasia siapa sih Yang ngangkat cuma Luna Maya Doang yang ngangkat Kita-kita diundang kerumpi Betul juga ya Ini gak punya podcast Cuma satu yang punya podcast Ini kan rumah ya nih Viralnya kemarin Iya kan Lalu hening Dok Kaling masih jual Jadi Kaling lemes ini Lemes itu bukan Bukan lemes rahasia ya Tapi lemes ceriwis Terus Yang ketiga Oh pake urutan Diurus Yang ketiga Ayu Ini Oh ini udah keliatan sih Iya kan Lemes Bawelnya kan Terus Terus Terakhir deh nih Kak Iwet ya Iwet Iwet juga gak terlalu Kalo Luna tuh Luna tuh gak lemes sih Tapi dia lebih kayak Julesaklek bule Gimana sih Iya iya Enggak Gitu loh Jadi mungkin Iwet abis itu Luna Tapi ada lagi ya abis Luna Richard Lee Lemes Eh cuman bukannya nomor satu Gue nomor satu deh Gue nomor terakhir ya Oke makasih Astaga Udah nih Terakhir Apa yang lu pengen tanyain ke gue Betul Humpung ada disini nih Bayarannya sudah include soalnya Apa yang gue pengen tanyain sama Dr. Richard Siapa tamu yang lu pengen sekali interview di podcast Di tempat gue Iya Pengen interview Aduh Gak kepikir gue Tapi gue berpikir Gue pengen di interview siapa justru Oh Lo pengen interview siapa Nats Wasihat Oh Udah lah Gue pikir itu sangat mungkin Karena gue kan senengnya itu ditanya oleh orang yang berkualitas ya Beberapa orang tuh ngeliatin gue itu mungkin tanyanya kan Wah du Apa ya dalem banget ya Padahal sebenernya kan kita lakukan research ya Sama Menurut Rikardu kan juga sama seperti itu ya Karena kita tuh pengen konten daging isi ya Benar Dan aku tuh agak sebel kalau misalnya kita datang ke suatu tempat itu Ketanyaannya tuh kame-tame banget cuy Kayak itu-itu aja gitu ya Iya itu-itu aja Gak tapi bukan jalan artis juga ya Sekarang orang kan gila-gila podcast ya Yang bisa interview maupun gak bisa interview Lo kan sebenernya backgroundnya dokter nih Tapi menurut gue lo memang bisa men-interview Artinya lo belajar nih Gue pernah doang dateng ke podcast artis gitu ya Terus udah gitu Udah nih interview Pas belum nyampe nih Belum closing Terus dia bilang gini Eh Mel gue nanya apaan lagi sama lo ya Tunggu aja Gue gak mau closing aja Dia bingung Karena waktu itu Apa namanya anak kreatifnya lah gak ada Gue nanya apaan lagi sama Itu nanya itu doang Kalau nanya ke aku boleh gak ya Kak Melani mau nanya ke aku gak Bunga Boleh Apa Bunga ya Akarnya di bagian mana Tapi Kak Melani udah puas belum Konsultasi sama dokter Udah puas Udah puas Kan he's my friend lah Udah puas Udah puas Kirim sering WA-an Kirim skincare Sebenernya gak ada konsulnya lagi We'll be kekirim skincare dong Buat gue dong Dok lu ngirim produk gue aja Oke baik Kayak sih Ya sebagai temen baik Karena ada yang kadang-kadang kayak berat Mau story aja gitu ya Tapi dia baik ya Story-in dengan baik Dengan proper Dia punya ini Perview Oh iya Aku tau yang merah Dia hobi perview Diktok kan nih Iya tau Gue tuh sering ngeliat Apa Oke lah Gak bohong Pasti Kalau kalian semua yang mau check out Silahkan check out Ke akun dia bawah ini Oke Kak Melani Kalau udah puas Silahkan registrasi untuk pembayaran Jangan registrasi untuk pembayaran Tetep bayar ya kak Tetep bayar nih Iya kita ke profesional Iya Gue ajar undang lo kemarin jadi MC Gue ke bayar Walaupun gorting ya Iya Ya sudah Kita tulis gorting dulu Gorting dulu guys So